Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Kali ini saya akan menyampaikan materi tutorial Semoga kegiatan ini dapat membantu sesama Sebelumnya saya mohon untuk setilah memberikan Subscribe, like dan share Semoga dapat bermanfaat Marilah kegiatan kali ini kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baiklah, untuk pada pertemuan kali ini Saya akan menyampaikan materi tutorial Tentang info GTK kaitannya dengan Cek validasi kevalitan dari data Dapodik kita Untuk itu mari kita mulai tutorial kali ini Yang pertama adalah kita buka Google Chrome kita Kita buka Dengan melihat Google Chrome Vita ini Kemudian kita ketik disini Sudah terbuka Setelah muncul info GTK seperti ini Bahwa kita ketahui bahwa info validasi data guru ini Berfungsi hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah Jika ada kesalahan data Proses perbaikannya melalui aplikasi Dapodik di sekolah masing-masing Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini Kita gunakan pengguna Dapodik dengan login langsung ke GTK Jadi login ke GTK ini kita klik Setelah muncul tampilan seperti ini Untuk membuka info GTK gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi Jadi akun GTK ini Nanti kita sesuaikan dengan akun PTK yang ada pada Dapodik Yang telah diverifikasi pada aplikasi Dapodik Jadi kita masukkan Kita ketik Akun PTK kita isi dengan email yang ada di Dapodik Kita masing-masing sesuai dengan emailnya masing-masing PTK Mari kita ketik disini Ya setelah kita masukkan emailnya Kemudian passwordnya Password harus sama dengan password yang ada di Dapodik Setelah menulis email Menulis passwordnya Kemudian kita masukkan kode yang tertulis disini Kita tulis Setelah kita tulis sama dengan kode ini Kemudian kita masuk ke login Nah ini Kemudian muncul info GTK Ini sebagai tampilan uji coba Bahwa lembar info GTK ini hanya baru uji coba Ini bisa dicetak Nantinya Sebagai data kita Disini sudah ada profilnya Lengkap Jejak rekamnya juga ada semuanya disini Kemudian yang perlu kita cek adalah Status validasi tunjangan profesi Ini kita cek Mulai dari update terakhir NUPTK Nama Tempat tanggal lahir ini Sampai dengan data pribadi kita Kemudian sampai dengan golongan kebangkatan Kita cek semuanya Pangkat ini sesuai dengan TMT kenaikan pangkat terbaru Ataupun TMT Kenaikan gaji berkala yang terakhir Kemudian Masa kerja Yang paling penting disini adalah Kaitannya dengan Jam validasi Yaitu jam linear kita Nah ini perlu di cek Jam Jumlah jam mengajar di sekolah Jam mengajarnya 32 yang linear 24 Total mengajarnya 32 Namun Total jam mengajar dan tugas tambahan adalah 24 Total jam ini diakui sebagai jam mengajar linear Sebagai syarat penerbitan SKTP Jadi ini harus 24 jam Sehingga kalau sudah 24 jam SKTP kita nanti akan Tidak akan bermasalah Kemudian data kita sesuai dengan NUPTK Dan kearsipatnya Juga kita cek Kalau sudah nanti data sertifikasinya Juga kita cek Kalau sudah semuanya valid Nah ini di checklist disini NUPTK nya statusnya adalah Valid Usianya belum pensiun Kalau sudah valid Tentang hijau semuanya Berarti data Kita sudah benar Seandainya data kita ini ada Permasalahan Tidak sesuai Misalnya ini ada silang merah Maka kita wajib Memperbaruinya Lewat data-data podik Operator sekolah masing-masing Demikian Cara mengecek Info ketika kita Kaitannya dengan status kevalitan Dari verifikasi Dasta tunjangan provasi kita Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat Terima kasih Masih setia dengan saya Bambang Siripno Untuk belajar bersama berbagai ilmu Seterana semoga bermanfaat Sebelum kita akhiri Setilah untuk Memberikan subscribe Like dan share Semoga video ini Dapat bermanfaat Terima kasih Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax